Intro Halo, jumpa lagi dengan Kak Irfan disini. Kali ini kita akan membahas hukum yang paling fundamental yang ada di fisika. Hukum yang mendasari semua tingkah laku dari benda-benda di sekililing kita. Yaitu hukum Newton. Hukum Newton, dimana kita tahu bersama bahwa hukum Newton itu ada tiga. Yang pertama kita bahas satu-satu. Dinyatakan bahwa ketika benda itu, kita contoh ini benda, mengalami resultan gaya nol. Maksudnya resultan apa? Penjumlahan gayanya nol. Contoh misalnya ada gaya ke kiri dan ada gaya ke kanan. Tapi dia sama ketika dijumlahkan saling meniadakan dan nol. Maka dia akan diam. Itu yang paling pertama. Atau ketika dia bergerak secara beraturan, maka dia akan tetap terus bergerak beraturan. Itu yang paling pertama. Yang dinamakan biasanya disebut dengan hukum kelembaman. Jadi ketika benda mengalami resultan gaya yang nol, maka dia akan diam. Atau dia terus bergerak dengan kecepatan konstan. Itu hukum yang pertama. Sekarang hukum yang kedua itu ketika bagaimana kalau sigma atau resultan gaya tidak nol, maka dia akan mengalami percepatan. Percepatannya sebanding dengan resultan gaya. Dan berbanding terbalik dengan masanya. Contohnya ketika kita mendorong mobil truk dengan mendorong pintu. Beda kan? Kalau truk makin besar gayanya harus lebih gede dan percepatannya semakin sedikit. Jadi ketika sigma Fnya tidak nol, maka dia akan bergerak. Contoh yang kanan ternyata lebih besar dibanding yang kiri. Maka dia akan bergerak. Tut gitu. Kiri gitu ya. Tut. Kiri. Bergerak ketika sigma Fnya tidak nol. Kalau sigma Fnya nol, maka akan diam. Dan yang terakhir yaitu hukum. Biasanya orang-orang pada nyebut hukum karma atau hukum aksi reaksi. Contoh seperti ketika kakak memukul meja. Secara tidak langsung, sebenarnya bisa jadi kalau kita sudut pandangnya si meja. Justru meja yang mukul kita bingung ya. Itulah aksi reaksi. Ketika kakak memukul meja, secara tidak langsung meja itu memukul kakak. Dengan besar yang sama. Ada pun syarat dari pasangan aksi reaksi. Yang pertama adalah besarnya pasti sama. Besarnya pasti sama. Yang kedua, arahnya berlawanan. Dan yang terakhir, bendanya berbeda. Contoh yang tadi kakak. Kakak memukul meja. Besarnya pasti sama dengan meja memukul kakak. Arahnya tentu berlawanan. Kakak memukul ke bawah, meja memukul ke atas. Dan beda-benda, jelas. Kakak sama meja kan beda. Makanya banyak orang yang melambangkan bahwa aksi reaksi itu dilambangkan dengan nilai negatif. Itulah tiga hukum Newton yang paling mendasari perilaku dari benda-benda di sekeliling kita. Terima kasih. Terima kasih.